Saudara, polisi menyita mobil mewah milik selebgram Adelia Putri Salma yang diduga berasal dari transaksi narkoba sang suami. Sejumlah mobil mewah yang disita Polda Lampung dari Adelia Putri Salma diduga dibeli dari aliran dana peredaran narkoba jaringan internasional. Jual beli narkoba diduga dijalankan suami Adelia yang kini berstatus napi kasus narkoba. Adelia ditangkap di Tres Narkoba Polda Lampung Sabtu 26 Agustus. Ia diduga terkait aliran dana narkoba jaringan internasional yang dijalankan suaminya. Itu masalahnya dari transaksi narkoba. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam di Polda Lampung. Selamat siang Roma siapa saja saksi yang sudah diperiksa dan akan diperiksa polisi dalam kasus jual beli narkoba selebgram ini? Ya selamat siang Glenis dan juga saudara bahwasannya pada hari ini ada sejumlah saksi yang diminta keterangan oleh pihak penyidik Polda Lampung. Berdasarkan keterangan dari Kabinet Umas Polda Lampung saat dihubungi melalui Vietel Potadip bahwasannya ada dua orang begitu saksi yang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pihak Polda Lampung. Dimana kedua saksi ini merupakan yang mengetahui baik seharian dari selebgram Adelia ini maupun sang suami kehadapi begitu yang saat ini masih berstatus sebagai napi begitu. Namun sampai saat ini memang pihak penyidik Polda Lampung masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini. Hal ini juga disampaikan oleh Kapolda Lampung pada hari Rappo kemarin bahwasannya memang proses ini perlu pendalaman. Mengingat bahwasannya kasus ini cukup menyertakan pihak Polda Lampung lain dari Polda Banten, Kalseng dan juga negara lain yang ini interval dari Malaysia dan juga Thailand. Mengingat bahwasannya kasus ini merupakan kasus peredaran narkoba jaringan internasional. Jika kita bisa melihat kasus sebelumnya penangkapan selebgram Adelia ini dilakukan pada pekan lalu tepatnya pada tanggal 26 kemarin dilakukan penangkapan di kota Palembang, Sumatera Selatan begitu. Dimana selebgram ini diduga terlibat jaringan narkoba internasional. Dimana Adelia ini, selebgram ini mengalir uang hasil transaksi peredaran atau jual-beli narkoba yang dibelikan sejumlah mobil mewah. Yang berada di saat ini, saat ini yang berada di belakang saat ini merupakan enam unit mobil mewah yang disita oleh pihak Polda Lampung. Melihat bahwasannya enam mobil tersebut mewah seperti Alphard, Innova, Jaguar, BMW dan juga sedan yang lainnya. Delenis. Baik, rencananya hari ini akan ada dua orang saksi yang diperiksa untuk mengetahui sebenarnya bagaimana keseharian dari selebgram Adelia. Terima kasih, Roma Afria Idam atas laporan Anda.